Halo teman-teman drummer, teman lagi dengan saya Iman Prabowo Nah kali ini kita akan belajar ketukan dari salah satu lagunya Blink Blink 182, buat teman-teman yang suka dengan Blink Kita akan membahas mengenai ketukannya After Midnight Waktu itu ada murid saya yang bertanya mengenai ini Minta diajarin ketukan di awalnya Ketukan di awalnya sebenarnya dasarnya gampang Cuman karena ada double stroke-nya Dia mainin double stroke yang cepat, saya mainin dulu ketukannya seperti apa Teman-teman, saya nggak masukin musiknya di video ini Karena cukup, ntar malah jadi copyright infringement Jadi teman-teman cari aja lagunya Kalau yang nggak pernah denger, Blink 182 After Midnight judulnya Oke, dia ketukannya adalah seperti ini Sebenarnya yang dia mainkan adalah Kalau nggak pakai Itu adalah double stroke Kalau nggak pakai double stroke, dia ada lagi Ini adalah open hi-hat Cara ngelatihnya adalah Pakai kaki kanan dan hi-hat dulu aja Sebelum masukin snare misalnya Kalau udah bisa baru masukin snare-nya Jadi di lagunya After Midnight-nya itu ada open hi-hat Tapi ketukan dasarnya adalah Ketukan dasarnya seperti itu Yang susah adalah Double stroke-nya Gimana cara memasukkan double stroke-nya Untuk bisa memainkan Masukin double stroke secepat itu Teman-teman masih banyak latihan double stroke Jadi punya pad drum Punya pad drum seperti ini Dan kemudian latihanlah di pad drum Yang banyak Dulu saya Ini ada Ada metronome Dulu saya mulai Double stroke itu dari tempo yang Sangat pelan sekali Jadi dulu saya cuma bisa Segini nih Nggak bisa lebih cepat lagi gitu Dan kemudian sampai bisa Tempo 200 Dulu sampai 100 itu cepat 116 Nah seterusnya sampai 200 itu naiknya pelan Naiknya 1 bulan Naik 4 itu 1 bulan Nah ini sampai ke sini saya butuh 2 tahun Sampai bisa sampai 200 Segini nih Dari yang temponya Dari yang temponya 40 kayaknya deh Atau 60 gitu Segini kalau nggak salah Ya segini Sampai akhirnya bisa sampai 200 Itu saya butuh 2 tahun Tiap hari latihan 1 jam Memang butuh proses gitu Ini 200 ya Saya nggak kedengeran Nah gitu Nah kemudian kalau kita udah bisa Tempo 200 seperti itu Baru kemudian kita akan masukkan Karena itu mainnya kalau nggak salah Di sekitar-sekitar gitu gitu loh Untuk teman-teman bisa memainkan ketukannya si Ravis Barker di lagunya After Midnight Bagian isunya doang yang paling susah sebenarnya Dia main double stroke Nah hati-hati keserimpet kalau ketika main ini Kalau digituin kayaknya agak susah Mungkin terserah sih Kalau mau diginiin juga bisa Jadi untuk bisa memainkan ketukannya si Di After Midnight Blink Ketukannya sebenarnya gampang Ketukannya sebenarnya gampang Ketukannya sebenarnya itu yang menyusahkan adalah ketika dia masukkan I headnya Jadi banyak-banyak latihan rudiman Kalau teman-teman mau lebih Belajar lagi Beli e-book drum saya Atau ikutan aja di grup khusus saya Yang saya buat di Facebook Untuk detail mengenai Dua hal tersebut Atau les drum langsung dengan saya Untuk detail mengenai ketiga hal tersebut Silahkan dibaca Di kotak deskripsi yang terletak Di bawah video ini Semoga sharing dari saya bisa bermanfaat Mengenai ketukan drum Dari After Midnight Ini dan sampai ketemu lagi Dan salam Terima kasih